Pertanyaan soal OTP, KPK, terhadap wali kota Bandung, Pak. Sebagai gubernur, saya sangat prihatin. Sebagai mantan wali kota Bandung, saya sangat sedih. Usah diceritain, ya, masanya. Sebagai kedinasan, sangat prihatin. Sebagai pribadi yang dulu urusin Bandung, mereformasi begitu rupa, sangat-sangat. Jadi, ini saya tadi kesana juga menitipkan pelayanan publik, warga Bandung insya Allah tidak akan terganggu, karena sudah saya arahkan sekda kota Bandung, Pak Emma, untuk segera mengambil keputusan, apalagi menjelang-menjelang mudik lembaran, butuh koordinasi lapangan yang luar biasa. Jadi, insya Allah tidak akan terganggu. Yang berikutnya, saya disip kepada seluruh kepala daerah di 27 kota Kabupaten untuk selalu mengadepankan integritas ingat-miat kita dalam pemimpin itu melayani masyarakat, bukan lain-lainnya. Jadikan PT. integritas ini sebagai yang utama, termasuk turunannya ke SKPD-SKPD. Dan saya berhalaf, ini yang terakhir, tempat-tutungan dari saya, mudah-mudahan ini yang terakhir, supaya masyarakat bisa fokus pada hal-hal yang baik, pencapaian rumah guna dan lain-lain. KPD langsung atau seperti apa sih, Pak Nanti? Saya sudah konsultasi ke Pak Mendagri, sementara atau sementara, sesuai aturan PLH-nya, sumpah sektor, yaitu posisi tertinggi di belakang. Saya sudah sampaikan, saya sudah sampaikan, kalau bertanya apa strategi, strategi sudah ada, kantor jahat sendiri sudah ada, pemhargaan dari KPK, dalam program penampalan, pentingan ada sifat-sifat individu-individu, yang tidak selalu bisa dibereskan, secara sistem sebagus apapun, karena itu hanya sepertimuasi. Sekarang itu saja. Artinya tergantung komitmen individu ya? Ya, itu sepertinya. Komentarnya soal OTP KPK terhadap wali kota Bandung, Pak. Sebagai gubernur, saya sangat prihatin. Sebagai mantan wali kota Bandung, saya sangat sedih. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!